Gubernur Jambi Al-Haris mendukung penuh upaya pemerintah kota Jambi mendenda sopir truk anggutan batubara yang melanggar aturan dengan masuk dan melintasi jalan dalam kota Jambi. Sejak beberapa hari terakhir, truk anggutan batubara kerap masuk atau melintasi jalan dalam kota Jambi untuk sampai ke pelabuhan tempat pemongkaran muata. Akibatnya, wali kota Jambi mengeluarkan kebijakan dengan mendenda 50 juta rupiah bagi sopir yang melintasi wilayah dalam kota Jambi. Menanggapi itu, Gubernur Jambi Al-Haris mendukung penuh kebijakan wali kota Jambi tersebut. Menurut Al-Haris, jalan dalam kota Jambi bukanlah jalur lintas anggutan batubara. Ia minta semua sopir untuk melintasi jalur yang sudah ditetapkan. Selain memaksimalkan jalur yang sudah ada, Al-Haris juga minta pengusaha batubara untuk taat terhadap aturan anggutan batubara yang sudah ditetapkan. Dan memang jalan di kota ini banyak yang sudah dilewati oleh anggutan liar batubara. Saya kira saya mendukung bahwa kota Jambi ini kan bukan daerah yang mengelintasi sebetulnya. Kita khawatir juga kan ketika anak-anak yang sedang bermain karena dianggap ini jalan-jalan umum yang bukan arus batubara. Nah, kita khawatir nanti ada lagi yang kecelakaan disini. Makasih yang dukung itu semua. Dan saya kira jalur yang sudah ada, itulah yang kita maksimalkan. Jalan lingkar selatan tadi yang sudah ada, itulah yang kita maksimalkan. Tinggal lagi memang pengaturannya dari dinas terkait. Memang kita sedang bekerja. Ini kita akui belum selesai memang. Proses kita bekerja untuk bagaimana mengurai macet ini tidak mudah. Ini problem yang sudah lama sekali dan saya mencoba untuk mengurainya hari ini. Gubernur Al-Haris menambahkan saat ini Pemprov Jambi terus berusaha untuk mengurai kemacetan akibat lalu lalang anggutan batubara tersebut. Dan mendorong serta mendukung pembuatan jalur khusus anggutan batubara oleh investor. Rian Chen Chen, Jek TV, Pelaporkan.